Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di legenda catur dunia Pagi tadi kita ulas bagaimana Sakyar Mamet Yarov kalahkan Ali Reza dengan 23 langkah Game berikut ini kawan Juga tak kalah menariknya Dari perlawanan Hikaru Nakamura Menghadapi serangan brutal Dari Lee Kuan Lin Kita langsung saja ke atas papan Bagaimanakah kebrutalan Lee Kuan Lin Memainkan serangannya Ini adalah game pertama dari 3 game Yang mereka mainkan tadi malam Di match day kedua kawan-kawan Setelah di match day pertama Lee Kuan Lin berhasil di kalahkan oleh Hikaru Nakamura Mau tak mau di match day kedua ini Lee Kuan Lin harus all out Untuk membalikan keadaan Di sini Hikaru Nakamura Kuda di game pertama ini memegang hitam Lee Kuan Lin memegang putih Mengawali permainan dengan Pion D4 Dibalas kuda F6 oleh Hikaru Nakamura Kuda F3 Pion D5 Pion C4 Dan Pion E6 Hikaru Nakamura bermain dengan Queen's Gambit decline Di sini kawan Seperti biasa saya akan tunjukkan Beberapa langkah yang bisa menjadi pilihan Bagi putih Gajah berkembang ke petak F4 Atau ke petak G5 Kuda melangkah ke petak C3 Atau bermain dengan menteri di petak C2 Atau memainkan pion E3 Untuk membuka diagonal bagi gajahnya Berkembang ke petak D2 Atau ke petak E2 nantinya Inilah langkah-langkah yang umum terjadi Atau biasanya yang jadi pilihan bagi putih Di sini Lee Kuan Lin memilih langkah Kuda C3 Dan kita dapati variasi Tiga kuda dari Queen's Gambit decline Selanjutnya bagi hitam Di langkah berikutnya Bisa mengembangkan gajah ke E7 Atau langsung ke petak B4 Atau memainkan pion A6 Atau dengan pion C6 Atau bahkan pion C5 Atau mengembangkan kuda ke C6 Kepetak D7 juga bisa jadi pilihan Bagi hitam Ikaru Nakamura hanya bermain dengan variasi gajah ke E7 Dan sekarang gajah putih ke G5 Bertransposisi ke modern line Pion H6 menyerang gajah Lee Kuan Lin putuskan gajah pukul kuda Dipukul balik oleh gajah hitam Sekarang pion E3 membuka diagonal petak terang bagi gajahnya Dan Ikaru Nakamura lakukan rokade di langkah ketujuhnya Dan Lee Kuan Lin terlebih dahulu menggeser petengnya ke C1 Sebelum melangkahkan atau mengembangkan gajah petak terangnya ini Pion C6 lanjut Nakamura Dan sekarang pion H4 Di langkah ke sembilan ini kawan sudah menunjukkan bahwa Lee Kuan Lin mulai menunjukkan permainan yang agresif Di match yang kedua ini Mau tidak mau dia harus menang di 4 game permain rapid Sehingga dia mampu memaksakan permainan berlanjut ke tie breaks Yaitu permainan blades Pion G6 balas di Karuna Kamura Pion H5 Pion G5 Karuna Kamura menjaga 2 lajur di sayap rajanya Agar tetap tertutup Tidak memberikan peluang bagi peteng putih Mempunyai lajur yang terbuka di sayap raja ini Gajah putih berkembang ke D3 Kuda hitam berkembang ke D7 Gajah putih mundur ke B1 Sudah jelas kawan dengan gajah mundur ke petak B1 ini Pastinya akan memberikan tempat bagi menteri di petak D3 Selanjutnya akan memberikan serangan langsung skagmat di petak H7 nantinya Ika Runa Kamura meresponnya dengan langkah gajah ke G7 Likwan Lim tidak terburu-buru memainkan menterinya ke petak D3 kawan terlebih dahulu Memilih langkah Pion C pukul Pion G5 Dipukul balik menggunakan Pion C Memukul balik menggunakan Pion E jauh lebih baik daripada menggunakan Pion C tadi Mungkin maksud Nakamura juga menginginkan lajur C ini terbuka bagi petengnya nanti kawan Untuk menghadapi peteng putih di lajur C yang sudah siap mengontrol lajur C yang sudah terbuka ini Dan barulah sekarang Likwan Lim meletakkan menterinya di D3 Memberikan ancaman skagmat berikutnya di petak H7 Simpel diantisipasi dengan menggeser peteng ke E8 Likwan Lim tidak terburu-buru melakukan skag di petak H7 Hanya memainkan kudanya ke petak B5 Dengan terbuka nyala jur C yang sudah dikontrol oleh peteng putih ini kawan Tentu kuda putih ini nantinya akan mendapatkan dukungan untuk menggarpu kedua peteng hitam ini Menghindari garpuan dari kuda putih Nakamura mengangkat petengnya ke E7 Dan Likwan Lim melanjutkan dengan langkah yang mengejutkan Langkah pengorbanan kuda pukul Pion G5 Apabila pengorbanan diterima kawan tentu Pion ini akan tetap didorong nantinya untuk memberikan tekanan di sayap raja atau di lajur H Pengorbanan diterima Pion pukul kuda Sekarang Pion H6 mengancam gajah Gajah maju ke F6 Dan menteri putih sekarang ke H7 skag Raja ke F8 Dan peteng naik ke H5 Berikutnya siap pukul Pion ini kawan Tentu gajah tidak akan berani pukul balik Nantinya akan terjadi ancaman skagmat di peta H8 Pada posisi seperti ini tadi kawan Langkah terbaik bagi putih Tidak perlu terburu-buru memainkan petengnya ke H5 sebetulnya Lebih baik putih memainkan kudanya terlebih dahulu ke C7 Maksud memainkan kuda ke C7 ini selain mengancam peteng Juga memblokade diagonal gelap bagi menteri untuk melakukan skag di peta A5 ini Mungkin setelah peteng hitam ini bergeser Barulah peteng putih diangkat ke H5 Tapi putih atau likuan lim terburu-buru memainkan petengnya naik ke H5 ini kawan Ini dimanfaatkan oleh Hikaru Nakamura melakukan skag di peta A5 Dan ditutup oleh peteng di C3 Kuda putih pun tewas oleh menteri hitam Di langkah ke-20 ini likuan lim sudah kehilangan dua perwira Dan likuan lim meneruskan langkahnya dengan pokol pion G5 Bersiap memberikan ancaman skagmat berikutnya di peta G8 Ancaman ini simpel diantisipasi dengan peteng ke E8 Memberikan ruang bagi raja untuk lari jika ada ancaman di peta G8 ini Dan disini likuan lim pun tidak terburu-buru melakukan skag di peta G8 Karena dia tahu raja hitam akan bisa menghindar Likuan lim memainkan gajahnya ke G6 Kembali membuat langkah pengorbanan Jika pengorbanan gajah putih ini diterima oleh hitam Dengan langkah pion pukul gajah Selanjutnya tiga langkah lagi akan terjadi skagmat Di langkah berikutnya Beteng siap pukul gajah Setelah dipukul balik oleh kuda Menteri putih akan ke G7 skagmat Jika beteng hitam naik ke peta E7 Maka menteri ke peta G8 skagmat Karena itulah Hikaru Nakamura kali ini tidak menerima pengorbanan gajah putih ini Memainkan rajanya menghindar ke E7 Dan menteri pukul pion lanjut likuan lim skag Raja menghindar ke D6 Sekarang pion E4 Bersiap memberikan ancaman skagmat di tiga langkah berikutnya Ini adalah langkah belunter kawan bagi putih Ada variasi yang menarik kawan bagi putih Pada posisi seperti ini Patutnya menteri putih bisa pukul beteng di peta E8 terlebih dahulu Mungkin hitam akan melanjutkan pukul beteng menggunakan gajah Putih bisa melanjutkan pion H7 untuk bersiap menjadi menteri kembali Hitam akan melanjutkan mungkin pukul pion di B2 Menggunakan menteri mengancam beteng Beteng bisa ke C2 mengancam menteri hitam Menteri hitam mungkin ke A1 skagmat Raja ke E2 hitam mungkin memainkan pion B6 untuk mengeluarkan gajahnya melakukan sekalangan skag Bagi raja putih di peta E2 ini Putih bisa pukul gajah menggunakan beteng Dipukul balik oleh beteng hitam Dipukul balik oleh menteri putih selanjutnya pion bisa promosi menteri Jadi gajah hitam mungkin ke F6 menghadangnya Pion promosi menteri Pion hitam pukul pion A2 skag terlebih dahulu Raja ke F3 dan gajah pukul menteri dipukul balik oleh menteri putih Dengan variasi ini permainan juga masih cukup menarik di babak endgame seperti ini kawan Tapi nyatanya tadi di posisi seperti ini Lee Kwan Lim memainkan pion E4 Tentu serangan ancaman skagmat berikutnya bisa diantisipasi oleh hitam Dengan langkah gajah pukul pion D4 ini Dan ancaman skagmat pun sudah bisa direduksi oleh hitam Lee Kwan Lim lanjutkan mendorong pionnya ke E5 skag Gajah kembali pukul pion Beteng pukul gajah kembali melakukan pengorbanan pertukaran Hikaru Nakamura kawan tidak berani pukul beteng putih ini Baik menggunakan raja apalagi menggunakan kuda Jika memukul menggunakan kuda kawan Menteri putih akan ke peta C7 skagmat Jika hitam memukulnya menggunakan raja Maka menteri putih akan terlebih dahulu pukul beteng di E8 Selanjutnya memberikan ancaman skag kembali di peta E3 nantinya Dan akan dilanjut dengan langkah menteri pukul pion Ataupun mendorong pionnya ini untuk segera promosi Di sini Hikaru Nakamura membuat langkah yang kurang akurat juga Dengan langkah menteri pukul pion B2 Berharap bisa mendapatkan beteng di peta C3 ini Tentu saja bisa di backup dengan beteng turun ke E3 Walaupun di posisi ini kawan Hitam mencoba menggarbu kedua beteng dengan pion ini kawan Simple pastinya putih akan menggeser salah satu beteng Untuk menghindari garbuan dan pion pun tidak akan berani Untuk pukul atau pukul beteng putih Karena sudah mendapatkan pimpinan dari beteng putih yang lain Di sini Hikaru Nakamura bermain dengan menggeser betengnya Naik ke E7 Menghindari ancaman dari menteri putih Berbalik mengancam menteri putih Li Kuan Lim pun tidak memperdulikan menterinya Dia mendorong pion A7 segera ingin promosi menteri lagi Nakamura pun tidak tertarik pukul menteri putih ini kawan Memainkan menterinya ke A1 skak Raja ke E2 Menteri ke B2 skak Raja ke F1 Menteri kembali ke A1 skak Sepertinya Nakamura berharap permainan berakhir mis Dengan melakukan langkah yang berulang seperti ini Tapi Li Kuan Lim tidak ingin permainan berakhir mis Dia memblok kadenya dengan beteng di E1 Tapi beteng ke E1 ini merupakan langkah blunder Sehingga Nakamura bisa pukul beteng yang ada di C3 Dan Li Kuan Lim melanjutkan menteri ke F4 skak Ditutup oleh pion Menteri ke H6 Mempersiapkan pionnya untuk segera promosi menjadi menteri Nakamura tidak menginginkan pion menjadi menteri Dia mengorbankan beteng pukul pion Dipukul balik oleh gajah open skak Raja ke E7 Dan sekarang menteri ke G7 skak Raja ke D8 Menteri ke G5 skak Raja ke E8 Dan beteng bergeser ke C1 mengancam menteri Menteri menghindar ke B4 Dan gajah ke G6 skak Raja ke F8 Menteri ke D8 skak Raja ke F5 mengancam gajah Gajah menghindar ke F5 Bersiap pukul kuda yang ada di peta D7 ini Di sini Nakamura mengantisipasinya Dengan langkah menteri ke F8 Menantang bertukaran menteri Sebuah alasan yang logis setelah unggul satu perwira Tantangan ditolak Menteri ke G5 skak Raja ke F7 Dan sekarang beteng naik ke C3 Mempersiapkan diri ke peta F3 Dan nantinya diantisipasi dengan pion E4 Mengontrol peta F3 Menteri putih ke G6 skak Raja ke E7 Menteri ke E6 skak Raja ke D8 Dan menteri pukul pion D5 Nakamura melanjutkan langkah menteri ke G7 Memberikan ancaman bagi peteng di C2 Dan di sini Lee Kuan Lim membuat langkah Belunter juga kawan Dengan langkah menteri ke C4 Ini dimanfaatkan oleh Hikaru Nakamura Dengan langkah kuda ke peta P6 Mengancam menteri Juga membuka diagonal bagi gajahnya Memberikan ancaman bagi gajah putih di peta F5 Menteri bergeser ke C5 Gajah pukul gajah Sekarang Nakamura unggul 2 perwira Menteri putih ke D6 skak Ditutup oleh kuda Peteng bergeser ke G3 mengancam menteri Menteri ke A1 skak Raja ke E2 Dan menteri pukul pion A2 skak Raja naik ke E3 Dan diakhiri Nakamura dengan langkah peteng ke C8 Di sini kawan Di langkah ke 51 ini Li Kuang Lin menyerah Tak perlu ditanyakan kenapa Putih harus menyerah di posisi ini kawan Posisi putih sudah tidak bisa menyerang Raja Hitam lagi Karena posisi menteri putih ini Tidak bisa melakukan skak di peta-peta gelap ini Karena peta gelap ini sudah dikontrol oleh kuda hitam Tentu peteng hitam akan melanjutkan perjalanannya ke peta C3 Nantinya memberikan skak Dan mungkin berikut inilah langkah-langkah yang akan terjadi Apabila permainan tetap dilanjutkan Menteri ke peta D4 mengontrol peta C3 Peteng hitam ke C2 Pion F3 Pion pukul pion Dipukul balik oleh Raja Peteng naik ke C4 mengancam menteri Menteri ke H8 skak Raja ke C7 Dan menteri putih ke E8 Menteri hitam ke B3 skak Raja ke F2 Peteng C2 skak Raja turun ke G1 Dan menteri bisa mendapatkan peteng putih Sampai disini pun sudah tidak perlu dilanjutkan lagi kawan Kasian putih sampai bidak-bidaknya habis seperti ini Tapi jika putih masih ngeyel melanjutkan langkah-langkahnya Kawan-kawan tinggal ngopi saja ke warung sebelah Itulah kawan permainan antara Lee Kwan Lim vs Hikaru Nakamura Pada game pertamanya di match day kedua tadi malam Kita disuguhkan permainan roller coaster dari kedua pemain Dengan drama-drama langkah yang kurang akurat Baik dari Hikaru Nakamura ataupun Lee Kwan Lim tadi Semoga permainan kedua pemain tadi kawan bisa menghibur kawan-kawan Di waktu ngapu purit ini Kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh